Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mempresentasikan Mata kuliah Statistika Bisnis Untuk ulangan akhir semester Dengan materi pengambilan sampel Dan dosen pengampunya adalah Ibu Girvia Eriza MPD Namun perkenalkan nama saya Bintang Swisto Ibowo Dengan nomor NIM 2892-150293 Saya berasal dari Prodi Management Malam A Nah daripada malam A mari kita lanjut ke materinya Distribusi T Distribusi T atau T Student Merupakan distribusi sampling yang digunakan Untuk menguji statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil Dengan menggunakan distribusi T Kita bisa melakukan pengujian statistik Untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui Seperti standar populasi Dengan cara menggunakan distribusi sampel Untuk mengubah standar deviasi populasi Distribusi T digunakan dalam estimasi statistik sampel kecil Atau Small Statistic Estimation Dalam hal ini Para ahli sepakat menyimpulkan bahwa Ukuran sampel kecil di bawah 30 unit Ini juga sejalan dengan Teorema Limit Pusat Atau Central Limit Teorem Karakteristik distribusi T Distribusi T memiliki bentuk lonceng Dengan puncak datar Dengan luas wilayah Total adalah 1 Seperti distribusi normal standar Nilai rata-ratanya adalah 0 Dengan standar deviasi yang lebih besar Dibandingkan dengan distribusi Z Semakin besar jumlah sampel pada distribusi T Bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal Kita bisa menemukan nilai Pastinya dengan melihat setiap titik pengamatan Sama seperti saat kita mengubah skor Z menjadi nilai Z Tapi bentuknya berbeda Ini memiliki bentuk lonceng dasar dengan luas 1 di bawahnya Seperti distribusi normal standar Nilai rata-ratanya adalah 0 Tetapi standar deviasinya secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z Setiap distribusi T memiliki derajat kebebasan Derajat kebebasan ini mempengaruhi nilai kritis di setiap distribusi Derajat kebebasan ditentukan oleh jumlah sampel dalam distribusi T Penentuan derajat kebebasan adalah n-1 Ini adalah kurva sebaran sampel distribusi T dan distribusi normal Formal penggunaan distribusi T Formula penggunaan distribusi T Satu Jika standar deviasi dari populasi yang diketahui Formula yang digunakan adalah T0 sama dengan X dikurang Mu 0 Dibagi S X Lalu T0 sama dengan X Dibagi 0 per N Pakar N Lalu yang kedua Jika standar deviasi tidak diketahui Dengan menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita gunakan Memiliki distribusi standar Normal Dimana kita nilai rata-rata adalah Sama dengan 0 Dan nilai varian sama dengan 1 Maka A standar deviasi dari populasi S standar deviasi dari sampel Statistik uji Statistik uji yang digunakan dalam uji rata-rata Satu populasi adalah Satu populasi adalah T sama dengan X Dikurang Mu 0 S Per Pakar N Titik kritis Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan Yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak H 0 Satu titik kritis untuk uji 2 arah adalah Min T A per 2 V Dan T A per 2, V Lalu yang dua titik kritis untuk uji 1 arah adalah Min T T A Komah V Untuk H 1 Dibagi mu Lebih kecil dari mu 0 Dan T A V Untuk H 1 Dibagi u Lebih besar dari mu 0 Yang kelima Keputusan Satu Keputusan untuk uji 2 arah adalah Tolak H 0 Apabila T lebih kecil Min T A Per 2 V Atau T lebih besar T A Per 2 V Untuk keputusan untuk uji 2 arah adalah Untuk H 1 Dibagi mu Lebih kecil dari mu 0 Tolak H 0 Apabila T lebih kecil dari T A Min T A Komah V Untuk H 1 Dibagi mu Lebih besar dari mu 0 Tolak H 0 Tolak H 0 Apabila T lebih besar dari T A Komah V Memuji rata-rata hitung populasi Hipotesis Hipotesis Terdiri dari 2 bentuk Yaitu hipotesis uji 2 arah Dan hipotesis untuk uji 1 arah Hipotesis untuk uji 2 arah adalah H 0 Dibagi mu Sama dengan mu 0 Lalu H 1 Dibagi mu Lalu mu 0 Hipotesis untuk uji 1 arah adalah H 0 Dibagi mu Sama dengan mu 0 H 1 Dibagi mu Lebih kecil dari mu 0 Atau H 0 Dibagi mu Sama dengan mu 0 H 1 Dibagi mu Lebih besar dari mu 0 Tingkat kepercayaan Dan tingkat signifikansi Tingkat kepercayaan Dan yang sering digunakan Dalam pengujian statistik Adalah 95% Atau A Min A 1 Min A Sama dengan 0,95 Tingkat kepercayaan Bisa dikurangi Sesuai dengan jenis penelitian Yang dilakukan Misalnya 90% Selain itu Bisa juga Diperbesar Jika menginginkan Tingkat ketelitian Yang lebih unggul Lebih tinggi Misalnya Menjadi 99% Tingkat kepercayaan Bisa dikurangi Sesuai dengan jenis penelitian Yang dilakukan Misalnya 90% Selain itu Bisa juga diperbesar Jika menginginkan Tingkat ketelitian Yang lebih tinggi Misalnya Menjadi 99% Jika disebutkan Bahwa tingkat kepercayaan Yang digunakan Ada 95% Atau 1 Min A Sama dengan 0,95 Maka tingkat Kesignifikannya Adalah 5% A Sama dengan 0,05 Uji hipotesis Selisih rata-rata Dan proporsi Pengujian Hipotesis Selisih rata-rata Digunakan Ketika Terdapat 2 buah Rata-rata Hitung Pengujian ini Dimaksudkan Untuk Mengetahui Apakah 1. Beberapa Populasi Mempunyai Rata-rata Yang sama Atau Berbeda 2. Beberapa Buah Sample Berasal Dari Sebuah Populasi Yang sama Atau Berlainan Profesor Dr. Sudjanda MA MSC Statistikal Untuk Ekonomi Dan Niaga Jilid 2 Perumusan Hipotesis Uji Dua pihak Kurva Z Tidak dapat Menolak Z Lebih kecil Atau Z Lebih besar Kriteria N Lebih besar Dari 30 Dimana Dengan DF Sama Dengan N1 Ditambah N2 Dikurang 2 N Lebih Kecil Dari 30 Dimana Dengan DF Sama Dengan N1 Ditambah N2 Dikurang 2 Uji Pihak Kanan Mu Lebih Kecil Dari Mu Kurva N Lebih Besar Dari 30 Dimana 5 Dengan DF Sama Dengan N1 Ditambah N2 Dikurang 2 N Kriteria Z Lebih Kecil Dari Lebih Besar Ditolak Lalu Uji Pihak Kiri Kurva Z Lebih Besar Tidak Dapat Ditolak Z Lebih Kecil Ditolak Kriteria N Lebih Besar 30 Dimana Dengan DF Sama Dengan N1 Ditambah N2 Dikurang 2 N Lebih Kecil Dari 30 Dimana Dengan DF Sama Dengan N1 Ditambah N2 Dikurang 2 Keterangan Untuk Sample Kecil Diubah Z Menjadi T Min Untuk Proposi Ubah Mu Menjadi Rumus N Lebih Besar 30 Sample Besar Z Jika Sama Dengan Jika Dan Tidak Diketahui Nilainya Maka Z Sama Dengan N Lebih Besar 30 Sample Kecil T Sama Dengan Jika Dan Tidak Diketahui Nilainya Tetapi Diketahui Bahwa Sama Dengan Coret Maka T Sama Dengan Jika Dan Tidak Diketahui Nilainya Tetapi Diketahui Bahwa Sama Dengan Maka T Contoh Soal Manager HRD Suatu Perusahaan Berpendapat Bahwa Prestasi Kerja Karyawan Yang Didapatkan Training Ternyata Lebih Bagus Daripada Karyawan Yang Tidak Mendapatkan Training Maka Dari Itu Diambil Sample Dari Karyawan Masing Masing 40 Dan 30 Orang Dengan Rata-rata Dan Simpangan Baku 300 Dan 4 Untuk Karyawan Mendapatkan Training Serta 302 Dan 4,5 Untuk Karyawan Yang Tidak Mendapatkan Training Ujilah Pendapat Dari Manager HRD Tersebut Dengan Tingkat Simpikansi 5% Diketahui 40 Ditanya Ditanya Ujilah Pernyataan Bahwa Prestasi Kerja Karyawan Yang Mendapatkan Training Ternyata Lebih Bagus Daripada Karyawan Yang Tidak Mendapatkan Training Jawabannya Mu Lebih Kecil Darimu Dibagimu Z Sama Dengan Z Lebih Besar Ditolak Ternyata 2,4414 Lebih Besar Dari 1001 645 Keteria Z Lebih Kecil Tidak Dapat Ditolak Kesimpulan Dengan Tingkat Sektifikan 5% Menyatakan Tersebut Benar Yaitu Prestasi Kerja Karyawan Yang Mendapatkan Training Ternyata Lebih Bagus Daripada Karyawan Tidak Mendapatkan Training Prosedur Analisis Variance Teknik Analisis Dengan Hanya Menggunakan Satu Variable Perbandingan Ini Disebut Dengan Analisis Variance Satu Arah Atau One Way Anova Sedangkan Teknik Analisis Dengan Menggunakan Perbandingan Baik Dari Dari Masing Perlakuan Maupun Dari Masing Pengulangan Ini Disebut Dengan Analisis Varian Dua Arah Atau Two Way Anova Analisis Anova Menggunakan Distribusi F Sebagai Dasar Untuk Pengambilan Keputusan Distribusi Ini Dipopulerkan Oleh Seorang Pendiri Statistik Modern Penguji Anova Menyaratkan Data Berdistribusi Normal Data Juga Harus Memenuhi Syarat Homogenitas Variance Dan Skala Pengukuran Yang Digunakan Minimal Interval Contoh Uji Anova Kasus Sebuah Penelitian Tentang Kandungan Tar Pada Rokok Ingin Menguji Apakah Kandungan Tar Pada Masing Masing Merek Rokok Sama Penelitian Ini Didasarkan Pada Klaim Dari Tiga Produsen Rokok Bahwa Rokok Merekalah Yang Paling Rendah Kandungan Tar Untuk Menguji Klaim Ini Dipilih Masing Masing Lima Batang Rokok Dari Tiga Merek Yaitu Merek A Merek B Merek C Hasil Dan Merek C Hasil Pengujian Terhadap Kandungan Masing Merek Rokok Tersebut Adalah Sebagai Berikut Merek Ini Adalah Table Dari Data Tersebut Ujilah Apakah Ada Perbedaan Dalam Kandungan Tar Untuk Ketiga Merek Rokok Yang Diuji Pengujian Dilakukan Dengan Menggunakan Level Pencernaan 95% Jawab Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Pengujian Hipotesis Yang Harus Dilakukan Adalah Merumuskan Hipotesis Hipotesis Yang Akan Diuji Pada Penelitian Ini Adalah H0 Tidak Ada Perbedaan Kandungan Tar Pada Ketiga Merek Rokok Tersebut H1 Atau Lebih Pasangan Dari Level Signifikansi Level Signifikansi Yang Digunakan Adalah 95% Atau Dengan Apa 5% Menentukan Alat Uji Statistik Pada Pengujian Ini Jenis Uji Statistik Yang Sesuai Dengan Digunakan Adalah Uji F Atau Faktor Atau One Way ANOVA Lalu Menentukan Kriteria Keputusan H0 Ditolak Jika F Hitung Lebih Besar F Table Atau Dengan Membandingkan Nilai Sik Lebih Besar 5% Atau 0,05 F Table Dicari Dengan V1 Sama Dengan P Min 1 3 Min 1 Sama Dengan 2 Dan V2 Sama Dengan N Dikurang P Atau 15 Dikurang 3 Sama Dengan 12 Lalu Menghitung Nilai F Dengan SPSS Ini Adalah Hasil SPSS Data Data Memenuhi Asumsi Distribusi Normal Sebab Nilai Sik 0,200 Dimana Lebih Besar Dari 0,05 Data Juga Memenuhi Asumsi Homogen Varian Sebab Memiliki Nilai Sik 0,589 Dimana Lebih Besar Dari 0,05 Sehingga Bebas Homogenitas Hasil Uji F F Semen Dengan 4,874 Dengan Nilai Sik 0,028 F Hitung 4,874 Lebih Besar F Table 2,12 Atau 3,49 Atau Dengan Memendingan Nilai Sik 0,28 Lebih Kecil Dari 0,05 Kesimpulannya Rata-rata Kandungan Tar Untuk Ketiga Rokok Tersebut Adalah Berbeda Secara Signifikan Baik Sampai Situ Saja Presentasi Saya Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Dan Kekurangan Dalam Presentasi Maupun Powerpoint Wassalamualaikum Wabarakatuh